Sampai sekit hati, sosok ini nyesel baru tau tabiat Ayu Tingting yang sebenarnya. Sampai sekit hati, sosok ini nyesel baru tau tabiat. Sampai sekit hati, sosok ini nyesel baru tau tabiat. Sampai sekit hati, sosok ini nyesel baru tau tabiat. Sampai sekit hati, sosok ini nyesel baru tau tabiat. Sikap Ayu Ting Ting yang bertolak belakang Di depan dan di belakang layar kaca Ruben pun sadar bahwa Dia tidak dapat melakukan banyak Selain menguatkan Ayu Ting Ting yang sudah dianggapnya Seperti adik Jadi saya tidak mau menyalahkan orang lain Tapi saya harus koreksi adik saya sendiri Saya ingin dia belajar Untuk kita sama-sama dewasa Uja Ruben Onsu Setiap kali bertelpon Ruben kerap mendapatkan Ayu Ting Ting bersuara parau karena menangis Namun lagi-lagi Ruben sadar bahwa Dia tidak dapat berbuat banyak Ketika dia diapa-apain Saya hanya bisa melakukan atau menenangkan hati dia Saya tahu ketika hati dia lagi goncang Ketika saya telpon dia nangis Dia cerita saya makin sakit hatinya Akui Ruben Ruben bakar mengira Ayu Ting Ting sudah terbiasa Mendengar cemohon orang Ia tahu betul bahwa sahabatnya kerap menjadi Sasaran ujaran kebencian Namun begitu Ruben tak menyangka Sosok Ayu Ting Ting terlalu banyak berlindung Di balik kepura-puraan Selamat menikmati Sebelah Bersibuk Angkalan Sadat Satu Majorn Terima kasih.